Intro Para penyuluh pertanian lapangan atau PPL di Kabupaten Barito Selatan wajib memberikan pembinaan sebelum masa tanam hingga akhir masa panen. Baikan oleh penjabat Bupati Kabupaten Barito Selatan Deddy Winarwan usai membuka secara resmi kegiatan workshop peningkatan kompetensi bagi 106 PPL se Barito Selatan di Hotel Afiat Buntok. Pembukaan itu ditandai dengan penyematan tanda peserta workshop selain itu juga pemberian uang transport secara simbolis yang diserahkan oleh penjabat Bupati dan Sekretaris Daerah Barito Selatan Edy Purwanto. Lebih lanjut Deddy Winarwan mengatakan penyuluh pertanian merupakan mitra petani sebagai garda terdepan dalam pembangunan pertanian. PPL dituntut untuk memfasilitasi proses pembelajaran petani sampai terwujudnya kesediaan dan kemampuan petani. Selain itu juga menampingi petani dalam memastikan penerapan teknologi pertanian yang dapat meningkatkan produksi pertanian tersebut. Dalam persempatan itu, penjabat Bupati juga mengharapkan kepada para penyuluh agar mampu menjadi aparatur pertanian yang profesional serta merespon dalam setiap melaksanakan tugas. Tak hanya itu PPL supaya dapat memberikan solusi setiap permasalahan yang dihadapi para petani di wilayahnya masing-masing. Penjabat Bupati juga mengharapkan melalui kegiatan itu dapat menggerakkan para penyuluh pertanian di lapangan dalam mengawal dan menampingi petani dalam meningkatkan produktivitas tujuh komoditas pangan strategias nasional yakni padi, jagung, kedelai, tebu, dan daging. Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Barito Selatan Ida Savitri menuturkan kegiatan itu diikuti sebanyak 106 PPL sebarito selatan yang bertujuan untuk meningkatkan peran serta sektor pertanian dalam pembangunan nasional. Kegiatan itu diisi dengan rembuk pertanian skala lokal mendatangkan narasumber dari Balai Pertanian Banjarbaru Kalimantan Selatan serta dari Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Tengah. Saya dititip kepada Bukadis, kepada PPL kita untuk melakukan pembinaan mulai dari awal sampai pas kepanen begitu dan seterusnya baik di pertanian, pertanakan, dan saya minta juga kepada Bukadis untuk menyusun di tahun depan program yang terjadi kepada masyarakat misalnya bantuan bibit tenang, bantuan bibit ikan, bantuan bibit padi bibit petani yang lainnya, bibit taraman pangan, palau lija, bubuknya, dan sebagainya yang langsung menyentuh ke tingkat level atau tingkat petani dan petenang maupun melayan. Sehingga program-program tersebut bisa langsung dinikmati oleh masyarakat kita di seluruh kampanen Bukadis Selatan. Dan tentu saja, bantuan itu tidak berhenti saja setelah dibikin bantuan pembinaan menyeluruh sampai merekam kasi. Ini memang membutuhkan waktu, membutuhkan proses, tapi harus kita mulai. Kalau tidak, kapan lagi. Sangat terima kasih atas support dan dukungan dari Pak Jabat Bupati Serda Basegda di mana dari sini kita ingin meningkatkan kompetensi dari masing-masing BPR kita setidaknya dalam persiapan mereka sudah menyiapkan identifikasi potensi wilayah. Ini yang kita harapkan dalam piwilayahan masing-masing BPR nanti membuat kelaparan ke kita supaya melakukan identifikasi komoditas apa yang akan jadi unggulan masing-masing wilayah kerja binaannya. Sehingga dengan adanya identifikasi ini nanti kita akan memberi arahan kebijakan kegiatan apa yang akan kita lakukan pada wikap pipi masing-masing. Dari Buntok Barito Selatan, Kalimantan Tengah, Ari Mampas menggabarkan.